Ekspor senjata Rusia menurun drastis, bahkan untuk pertama kalinya sejak era Soviet, negara itu tidak lagi menjadi pengekspor senjata kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Hal itu terungkap dalam data terbaru yang dirilis Stockholm International Pitch Research Institute atau SIPRI. Data yang dirilis 11 Maret 2024 itu menyebutkan penjualan senjata Rusia turun sebesar 53 persen antara periode 5 tahun yaitu 2014 hingga 2018 dan 2019 hingga 2023. Moskow mengekspor senjata dalam jumlah besar ke 31 negara pada tahun 2019, namun jumlah ini anjelok menjadi hanya 12 pada tahun 2023 lalu. Dan SIPRI menilai sanksi Barat merupakan salah satu alasan utama mengapa beberapa negara tertarik untuk membeli senjata dari negara lain. Tiga penerima terbesar senjata buatan Rusia antara tahun 2019 hingga 2023 adalah India, China, dan Mesir, namun jumlahnya juga turun tajam. Di antara dua periode tersebut ekspor senjata Rusia ke India turun 34 persen, sementara ekspor ke China turun 39 persen, dan ke Mesir sebesar 54 persen. Al-Jazeera dan Vietnam merupakan negara penerima senjata terbesar ketiga dan keempat di Rusia pada tahun 2014 hingga 2018. Keduanya juga mengalami penurunan sebesar 83 persen dan 91 persen. Angka terbaru tersebut dikombinasikan dengan rendahnya pengiriman senjata Rusia yang tertunda, menunjukkan ekspor negara itu di sektor pertahanan kemungkinan akan tetap rendah. Ini karena berkurangnya pasokan peralatan militer buatan Rusia. Salah satu tren berkaitan dengan benua Asia dan Oceania, wilayah-wilayah tersebut menyumbang 68 persen dari keseluruhan ekspor senjata Rusia pada tahun 2018 hingga 2023, dan kini mengalami peningkatan Amerika sebagai pemasok senjata terbesar mereka. Beberapa negara Asia pada tahun lalu telah mengisyaratkan niat mereka untuk mengurangi ketergantungan senjata mereka pada Rusia, dan lebih memilih melakukan diversifikasi saluran pemasok atau membangun industri dalam negeri. Amerika tetap menjadi pengekspor senjata terbesar di dunia. Ekspor senjata Amerika tumbuh sebesar 17 persen antara tahun 2014 hingga 2018 dan 2019 hingga 2023, dan porsinya terhadap total ekspor senjata global meningkat dari 34 persen menjadi 42 persen. Pada tahun 2019 hingga 2023, Amerika mengirimkan senjata dalam jumlah besar ke 107 negara. Ini lebih banyak dibandingkan periode 5 tahun sebelumnya dan jauh lebih banyak dibandingkan ekspor senjata lainnya. Amerika dan negara-negara Eropa Barat bersama-sama menyumbang 72 persen dari seluruh ekspor senjata dunia pada 2019 hingga 2023, naik dibandingkan dengan 62 persen pada tahun 2014 hingga 2018. Ekspor senjata Perancis juga meningkat sebesar 47 persen antara dua periode tersebut, dan kini untuk pertama kalinya Perancis menjadi eksportir senjata terbesar kedua menggeser Rusia. Bagian terbesar ekspor senjata Perancis yaitu 42 persen ditujukan ke negara-negara di Asia dan Oceania, sementara 34 persen lainnya ditujukan ke negara-negara Timur Tengah. Penerima terbesar ekspor senjata Perancis adalah India yang menyumbang hampir 30 persen. Peningkatan ekspor senjata Perancis sebagian besar disebabkan oleh pengiriman pesawat tempur ke India, Qatar, Mesir, dan juga Indonesia. Melihat 10 negara pengekspor senjata teratas lainnya setelah Amerika Serikat, Perancis, dan Rusia, terdapat dua negara yang juga mengalami peningkatan ekspor. Mereka adalah Italia yang meningkat di 86 persen dan Korea Selatan yang naik 12 persen. Sementara lima negara mengalami penurunan, mereka adalah Cina yang turun 5,3 persen, Jerman turun 14 persen, Jerman turun 14 persen, Inggris 14 persen, Spanyol turun 33 persen, dan Israel turun 25 persen. Dalam hal impor senjata, negara-negara Eropa meningkat 92 persen pada tahun 2019 hingga 2023 dibandingkan pada periode 2014 hingga 2018. Ukraina muncul sebagai importer senjata terbesar di Eropa pada tahun 2019 hingga 2023, dan juga terbesar keempat di dunia. Ini setelah setidaknya 30 negara memasuk senjata besar-besaran sebagai bantuan militer ke negara tersebut mulai Februari 2022. Porsi transfer senjata terbesar terjadi di Asia, dengan India sebagai importer terbesar di dunia. Sekitar 37 persen transfer senjata pada tahun 2019 hingga 2023 dilakukan ke negara-negara di wilayah tersebut. Ini merupakan jumlah terbesar dibandingkan wilayah manapun. Untuk pertama kalinya dalam 25 tahun Amerika menjadi pemasok senjata terbesar ke Asia dan Oceania, Amerika menyumbang 34 persen impor senjata oleh negara-negara di kawasan ini, dibandingkan 19 persen dari Rusia dan 13 persen dari China. India adalah importer senjata utama dunia. Impor senjatanya meningkat sebesar 4,7 persen antara tahun 2014 hingga 2018 dan 2019 hingga 2023. Rusia tetap menjadi pemasok senjata utama India dengan menyumbang 36 persen dari impor senjata negara tersebut. Tetapi ini adalah periode 5 tahun pertama sejak tahun 1960 hingga 1964, pasokan senjata Rusia berjumlah kurang dari setengah dari total impor India. Ini berarti sejak era Uni Soviet. Pakistan juga meningkatkan impor senjatanya secara signifikan yakni 43 persen. Negara ini adalah importer senjata terbesar kelima pada tahun 2019 hingga 2023, dan China menjadi lebih dominan sebagai pemasok utamanya dengan menyediakan 82 persen impor senjatanya. Impor senjata dua negara tetangga China di Asia Timur juga meningkat. Jepang meningkat 155 persen dan Korea Selatan sebesar 6,5 persen. Impor senjata China menyusut sebesar 44 persen. Ini terutama akibat penggantian senjata impor yang sebagian besar berasal dari Rusia dengan sistem yang diproduksi di dalam negeri. Menurut Sipri, tingginya impor senjata Jepang dan sekutu serta mitra Amerika lainnya di Asia dan Oceania sebagian besar didorong oleh satu faktor utama, yakni kekhawatiran terhadap ambisi China. Timur Tengah juga mengimpor senjata dalam jumlah besar terutama dari Amerika dan Eropa. Sebanyak 30 persen transfer senjata internasional dilakukan ke Timur Tengah pada tahun 2019 hingga 2023. Tiga negara Timur Tengah termasuk di antara 10 importer terbesar pada tahun 2019 hingga 2023 adalah Arab, Saudi, Qatar, dan Mesir. Arab, Saudi adalah importer senjata terbesar kedua di dunia pada tahun 2019 hingga 2023. Negara ini menerima 8,4 persen importer senjata global pada periode tersebut. Qatar meningkatkan importer senjatanya hampir 4 kali lipat, yaitu 396 persen. Ini menjadikannya importer senjata terbesar ketiga di dunia. Mayoritas importer senjata oleh negara-negara Timur Tengah dipasok oleh Amerika Serikat yaitu 52 persen, diikuti Perancis 12 persen, Italia 10 persen, dan Jerman 7,1 persen. Meskipun terjadi penurunan importer senjata ke Timur Tengah, penjualan senjata ke wilayah tersebut tetap tinggi di beberapa negara. Sebagian besar didorong oleh konflik dan ketegangan regional. Senjata besar yang diimpor dalam 10 tahun terakhir telah digunakan secara luas dalam konflik di wilayah tersebut, termasuk di Gaza, Lebanon, dan juga Yemen. Demikian sahabat jika tanpa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam aflelakel, fat like a falcan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!